Sementara itu pemirsa, vaksinasi untuk anak-anak umur 12 hingga 17 tahun resmi dicanangkan pemerintah. Proses vaksinasi untuk anak-anak atau remaja sudah dimulai seperti dalam kegiatan serbuan vaksinasi yang digelar Kodam 9 Udayana. Sejumlah anak-anak menyambut baik vaksinasi tersebut. Vaksinasi merupakan salah satu upaya persiapan pembelajaran tatap muka. Anak-anak atau remaja umur 12 hingga 17 tahun yang digelar oleh Kodam 9 Udayana disambut antusias anak-anak. Puluhan anak-anak dengan inisiatif sendiri maupun diantar oleh orang tua mereka tanpa mengikuti tahap demi tahap vaksinasi yang dimulai dari proses screening hingga injeksi. Usaha divaksinasi sejumlah anak-anak mengatakan biasa saja ataupun jika sakit tidaklah sesakit seperti bayangan mereka dan informasi-informasi yang beredar di kalangan teman-teman maupun media sosial. Sejumlah anak-anak menuturkan mereka dimotivasi oleh orang tua untuk mengikuti vaksinasi dan ada juga karena keinginan sendiri. Vaksinasi menurut mereka adalah kebutuhan di era pandemi COVID-19 untuk menyegah kesehatan dan terlindar dari COVID-19 dan tentunya akan lebih siap untuk menghadapi pembelajaran tatap muka jika dibuka oleh pemerintah. Waktu divaksin tidak ada apa-apa sih santai kayak biasa disuntik biasa gitu kayak diimunisasi gitu ya mungkin rasanya agak kemeng gitu aja. Untuk pembelajaran tatap muka saya harap bisa lebih cepat tapi jika virus corona masih ngerajaran seperti ini saya harap tetap di online saja. Pas ditusuk itu sakit nyeri gitu cuman pas udah dikeluarin obatnya di dalam sini udah gak lagi pas dilepas juga jarumnya udah gak gini jadinya lega langsung. Harapannya sudah di vaksin gimana? Ya terhindar dari penyakit-penyakit COVID gitu semoga cepat sehat dan soalnya sekarang sekolah kan juga ngarepin gini semua orang vaksin gitu jadinya biar gak di sekolah juga repot ngurusin vaksin disini udah vaksin gitu. Untuk vaksinasi anak-anak hampir sama dengan vaksinasi untuk orang dewasa namun terdapat perlakuan khusus seperti dosis vaksin hanya setengah dari dewasa menggunakan vaksin Sinovac dan jangka waktu vaksin kedua yakni 28 hari.